Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Buniman mengatakan tren jumlah kasus COVID-19 yang menurun di Indonesia memang menjadi kabar baik namun kewaspadaan harus tetap dijaga karena Indonesia tidak bisa diklaim sudah aman. Menurut Diki, penurunan kasus COVID-19 sering terjadi karena jumlah tes dan tracing yang rendah. Selain itu, kewaspadaan harus tetap tinggi mengingat varian virus corona terus berkembang bahkan melampaui kecepatan vaksinasi masyarakat. Gelombang ketiga COVID-19 juga masih berpotensi ada. Untuk itu, ia berpendapat PPKM harus terus dilakukan selama COVID-19 masih belum dikatakan benar-benar aman agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak semakin memperburuk pandemi. Dan hal yang penting dilakukan saat ini adalah seluruh pihak berperan menerapkan 5M dan 3T secara konsisten. Di sisi ada kabar baik, tapi kabar baik ini belumlah mewakili semua daerah. Belumlah cukup untuk kita bisa mengatakan bahwa kita aman saat ini. Masa krisis untuk varian delta ini rata-rata 12 minggu. Dan untuk diketahui, meskipun tes positivity rate sudah menurun, tapi 18 provinsi Indonesia itu tes positivity rate-nya masih di 20 persenan. Bahkan kurang lebih sekitar 5 provinsi itu cakupan tes yang per minggu, yang menjadi benchmark WHO itu belum terpenuhi. Satu orang dites per seribu populasi per minggu. Nah ini artinya masih menjadi tanda bahaya. Karena sekali lagi, 3T ini menjadi strategi kunci kita. Dalam prediksi saya setidaknya sampai akhir tahun depan varian-varian baru ini akan ada. Namun yang harus difahami bahwa masa terjadinya varian baru yang lebih berpotensi memperburuk itu ya akan terjadi setidaknya sampai akhir tahun ini atau awal tahun depan. Itu karena masih banyak negara, masih banyak daerah di dunia ini yang belum menerapkan 3T, 5M, dan vaksinasi ini dengan memadai. Dan di mana juga virus ini artinya begitu mudah menginfeksi manusia dan akhirnya ketika dia menginfeksi manusia, ya mudah untuk bereplikasi. Tidak disitulah peluang terjadinya mutasi. Mutasi ini seperti random, acak gitu. Dan semakin banyak peluang, ya semakin besar kemungkinan akan lahir varian yang merugikan. Dan semakin banyak peluang terjadinya, ya semakin banyak peluang terjadinya.